Intro Intro Halo saya si Toplovers, bertemu lagi dengan saya Indy Nah ada yang spesial nih hari ini Toplovers Karena saya gak sendiri nih Toplovers Ditemani oleh Irwan Halo Toplovers Nah hari ini kita mau masak apa nih kak Irwan Nah hari ini kita akan buat Cucur Coklat Wewe Nah mau tau apa aja bahan-bahannya, yuk langsung aja kita lihat Eh kita pause dulu ya Kalau kalian belum subscribe Youtube channel ini Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya Dan buat kalian yang ingin nonton video Masak lainnya, jangan lupa Untuk klik tombol notifikasi di bawah ini Dan kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan share Ke teman-teman kalian, yuk kita lanjut lagi nontonnya Yang pertama disini ada 230 ml air Lalu ada 125 gram gula merah 2 lembar daun pandan yang sudah diikat simpul Lalu ada 125 gram tepung beras 30 gram tepung terigu protein sedang Lalu ada 1.4 sendok teh garam Nah disini untuk bahan toppingnya Kita menggunakan 3 macam jenis coklat nih Sosial Lovers Semuanya dengan ukuran 100 gram Yaitu ada coklat masak pekat Coklat masak putih Dan coklat masak susu Nah Sosial Lovers Jangan lupa untuk asur ya Karena kita mau tau nih Yang sudah dimana aja sih yang sudah nonton live kita hari ini Dan jangan lupa juga Kalau ada yang ingin tanyakan Asur banyakan aja ya kah di kolom komentar kita Betul banget Sosial Lovers Nah langsung aja yuk kita mulai Itu cara membuatnya Yang pertama nih Kita akan ngerebus Si gula merahnya Sama Tuang airnya ke panci Kemudian masukkan gula merahnya Ini gula merahnya langsung aja ya kah? Langsung aja Untuk mempermudah sih gula merahnya di Sisir haus Terus masukkan Daun pandannya Diaduk aja perlahan sampai dia mendidih Oh ini bayanganannya nih kak Irwan sama kak Yusli Hari ini kita lagi bikin apa sih? Hari ini kita lagi buat Cucur Coklat Meleleh Oh jadi nanti cucurnya akan dikasih topi nya Nah iya Ini beda nih dari yang biasanya Cucur Lovers Biasa di rumah Atau belinya itu cucur yang biasa Ga ada topi nya Hari ini kita akan bikin yang ada topi nya Nah bener banget nih Ini Jadi kita ngasak sampai larut ya kah gula merahnya? Bener Apalagi hujan-hujan kayak gini Menung-menung kayak gini Enak banget nih makan cucur sambil kemanis Kayak teh hangat Kopi Ya betul banget nih apalagi kalau Cucurnya masih hangat langsung dimakan Aduh enak banget Oh ya kak Irwi sama kak Irwan Kalau misalnya ada yang nanya Selain cucur boleh ditanyain ga sih? Oh boleh banget Mau tanyain apa seputar masakan Seputar cake atau seputar minuman Kita juga akan menjawab Ya sekarang aja nih social lovers Kalau ada yang ditanyakan langsung aja Nanti kita nanyakan Nah kalau misalnya nih Ada yang tertinggalan nonton My Stitchur Cokok Nala kali ini tuh bisa ditonton Dimana lagi sih kak? Nah kalau misalkan ngepinggalan Untuk live kali ini bisa ditonton di Instagram Atau Facebook selama 24 jam di social lovers Kalau masih ditinggalan Youtube Teritonton dimana kak? Di sajangsedap.grid.id Dan bisa juga diliat di channel youtube Sajang Sedap Nanti videonya akan kita upload nih social lovers Nah ini kita merebus gulanya sampai apa nih? Sampai dia mendidih dulu Abis itu baru kita saring Nah ini udah keliatan kan Sudah mau mendidih Kalau udah mendidih Kalau udah mendidih bisa langsung kita saring ya kak? Iya Kita udah mendidih Kita langsung saring ya sampai waktu banget Ini fungsinya disaring tuh untuk apa sih kak Inggris sama kak Irwan? Tinggal disaring itu gunanya supaya untuk menjaring kotoran-kotoran yang ada ya Karena biasanya di bulan merah tuh suka banyak kotoran yang di social lovers Jadi itu gunanya lagi saring Supaya lebih besi Cair Nah ini Dari larutan aja udah karung banget ya Karena kita banget pandan Nah ini yang selanjutnya Halo temen-temen sosok kuas Oh iya hari ini Kita lagi buat cucu coklat melele Nah selanjutnya Ini kita masukkan tepung berasnya Terus tepung terigunya Dan garam Ini diaduk Ini diaduk Jadi satu dulu ya social lovers Supaya dia tercampur Nah baru masukkan si apa Larutan gua merahnya Larutan gua merahnya Sedikit-sedikit dulu ya Iya Iya Sambil kita keprok-keprok Nah ini kita sedikit-sedikit Jadi social lovers Nuangnya tuh harus sedikit-sedikit Oh ini udah ada yang absennya dari Facebook Di eh hadir Halo Oh iya social lovers Jangan lupa absen ya Biar kita tau nih social lovers Namanya dari mana aja Iya Selanjutnya social lovers Kalau ada yang mau share nih cuaca daerahnya kayak gimana Juga boleh banget Bahwa social lovers Karena nih di kantor kita lagi mendung Belak banget nih social lovers Iya 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 betul banget Ini tuh tuang lagi Oke Jadi ini emang dituangnya sedikit-sedikit ya pak Sedikit-sedikit Agar kan biar tau takarannya tuh kalau udah cukup adonannya Bisa di stop Jangan sampai ke enceran juga Dan jangan sampai kekentelan juga Nah nuangnya sedikit-sedikit itu juga biar si tepungnya benar-benar rata nih Tercampur sempurna Nah ini Terus juga fungsi buat kalau cucur itu harus di Keprok-keprok seperti ini Agar sehingga si cucur itu mempunyai serat Halo social lovers Hari ini kita dibuat cucur coklat mole Jadi nih cucurnya istimewa banget Karena nanti ada coklat mole di atasnya Iya betul banget nih Nanti akan ada toppingnya nih social lovers Jadi ditungguin ya Jangan lupa nonton revisa ini sampai selesai Ini yang absennya dari banjar baru lelako kukunya Halo lelako kukunya Halo lelako apa kabar Ini kekentelan Eh sedikit-sedikit Karena nanti sekalian kita Keprok-kuprok Iya dan kita ukur nih kekentelannya Karena gak boleh terlalu cair dan gak boleh terlalu Tentel juga Apa nanti kekentelan agak susah ya Pak Ilon ya Iya Jadi kalau kekentelan itu nanti cucurnya kayak banget gitu Jadi harus pas lah takaran-takaran semuanya Nah ini kita ngasih kocoknya sampai berapa lama nih Sampai 30 menit Nah kalau udah kayak gini kan udah gitu Kita boleh menggunakan pakai tangan Lebih apa Ini cara keplok-keploknya bisa dilihat Manualnya ya Nah ini pakai tangan nih Kalau misalnya gak ada balon whisknya dirumah Nah ini kita harus Berapa lama nih Kak? Selama 30 menit Harus konsisten yang satu Jadi gak boleh cepet-cepet gini Terus tiba-tiba lambat kayak gini Jadi pelan-pelan aja Jadi konsisten Keprok-keproknya Oh gitu Terus salah-salah tipsnya Mungkin untuk keselapesan suka bikin cucur You're mine Jadi konsistennya Kalau dimixer gimana? Ada yang nanya nih Kak? Kalau dimixer kayak gimana ya? Oh boleh juga kalau dimixer Dengan kesempatan rendah ya mixernya Jadi menggunakan Kalau menggunakan mixer harus dengan cepatan rendah Tapi misalkan dikumpulkan ya Kak Berapa lamanya? Halo, hari ini kita lagi bikin cucur coklat Jadi ini cucurnya bukan cucur biasa ya? Ya betul banget ya Sambil kita tunggu Ini adonan cucurnya di Keprok-keprok sama Kairwan Di sini saya kan Ini nih Cicel Lovers Ada sedap yang sudah keluar nih Cicel Lovers Sedap edisi terbaru Yaitu Ini edisi detember nih 2018 Ini bisa dilihat Cicel Lovers Nah ini istimewan Cicel Lovers Sekarang disini akan ada bonus voucher dari Booking.com Yaitu potongan harga sebesar Rp 150.000 Jadi ini pas banget nih buat Cicel Lovers Yang ingin nanti kan mau udah libulan akhir tahun ya Cicel Lovers Jadi cocok banget nih untuk beli Cicedapnya Selain itu di dalamnya juga ada banyak banget nih Sajian-sajian yang cocok Sajian-sajian yang cocok untuk dibuat nanti saat hari layan nih Cicel Lovers Ini ada Cokok Kukit Wah enak banget ini Ini bener banget nih wajib banget dipraktekan nih sama Cicel Lovers Kalau mau nanti hidangan Natalnya tuh berbeda dari rumah lainnya nih Cicel banget nih dipraktekan Sini juga ada Krispy Dark Cokok Kukit Wah kayaknya enak-enak ya kayak ini ya Iya betul banget Ini bisa dibelinya di mana sih Kak? Oh bisa dibelinya tuh di Gramedia ataupun Tokobuk lainnya Di lomper-lomper koran juga menjual kok Wah ini mudah banget nih pastinya ditemuin di Cicel Lovers Nah sedap ini terbitnya setiap minggu pertama nih Cicel Lovers Jadi kalau mau langganan juga bisa loh Cicel Lovers Jadi gak akan ketinggalan semua resep-resep yang diterbitkan di sedap Nah ini ada macam-macam puding, ada kue sus juga Wah lengkap banget nih pokoknya Sedap edisi Desember 2018 Nah ini Ini nih ada bonus vouchernya Jadi jangan lupa dibeli Karena nih lengkap banget akhir tahun kita nih Enak banget ya Kak Inggrie Iya betul banget nih Jadi dapet resepnya dapet juga nih voucher akhir tahunnya Nah ini masih dikeprok-keprok-keprok ya Ini masih dikeprok-keprok ya Tapi Nah jadi kalau bikin kue tradisional tuh memang sabar nih Cicel Lovers Ini kita nanti membutuhkan waktu keprok-keprok kurang lebih setengah jam Lalu setelah itu juga akan disiratkan kembali selama 40 menit Halo resep kue cucur boleh banget loh Yang mau nanya nih seputar cucur atau masakan itu boleh banget loh Mau nanya-nanya tentang sedap juga boleh Oke Nah ini resepnya juga ada banyak banget ya Kita resep kue cucur di sajansedap.grip.id Jadi langsung aja buka Resep kue cucur mau cari resep cucur atau resep jajanan pasar lainnya Langsung aja ya kakak ke sajansedap.grip.id Selain ada resep juga banyak tips lainnya Kalau resep kue cucur bisa langsung guni aja Jadi nanti juga ada tipsnya gak sih Kak Kayak untuk menggoreng cucurnya itu kan beda ya Ada tipsnya ya Nah itu kalau mau lebih lengkapnya tuh Videonya udah kita upload loh Subscribe-nya di youtube channel kita Jadi tinggal search aja Cara membuat cucur di channel youtube sajansedap Itu udah ada Udah teruji Jadi bisa langsung dicoba salas 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 di rumah Nah ini memang kita sudah ngoprok-koprok ya Hari ini kita dibuat kue cucur coklat meleleh Jadi nanti cucurnya gak hanya langsung digoreng Tapi nanti setelah digoreng Kita kasih coklat meleleh Ya 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 Terima kasih.